Kayak bangunannya itu masih mendominasi bangunan-bangunan Belanda yang benar-benar kokoh gitu Tapi waktu kami ajak ngomong, ngomong, terus ajak ngobrol, ngobrol ternyata temen-temennya seru gitu Jadi aja ketawa-ketawa Saya itu setiap destinasi yang ingin saya kunjungin di Tanah Papua ini Saya cuma ingin satu, saya ingin mencoba mengobrol dengan teman-teman asli Halo kawan muda, kembali lagi di Bisik Muda Bincang Masih bareng Uni Muda Disini masih bersama saya, Filemon Christian Warohi Dan kali ini kita kedatangan teman-teman yang kayaknya ini datang dari jauh ya Tapi masih sama Indonesia kok, ya tentunya Oke, so disini sudah ada bersama saya ada Wildan dan juga Desi Halo Mungkin kakak-kakak bisa perkenalan dulu ya, mulai dari kak Wildan Oke, halo kawan muda perkenalkan, aku Wildan Abdul Rahman Aku kerap disapa Wildan nih teman-teman Dan aku dari Universitas Brawijaya Malang Aku sekarang sedang menempuh pendidikan di program 2D Agribisnis Dan kebetulan aku di kelompok 3 Cenderawasi Dan sekarang juga aku menjadi wakil kepala suku 1 di PMM Uni Muda 4 Wow, luar biasa ya Desi, silakan Hai, sobat kawan Uni Muda Kenali nama aku Desi Kemalangari Saya berasal dari Stekip Pangeran Antasari Medan Dan kebetulan saat ini saya menempuh semester 6 di Prodi Management di Uni Muda Wow, oke kakak-kakak, kita santai-santai saja ya Oke Jadi kakak-kakak sudah disorong itu berapa lama, kalau boleh tahu? Saat ini tepat 1 bulan Tepat 1 bulan Oke, oke Selama 1 bulan ini, apa nih? First impression atau pandangan kakak pertama kali pada saat kesorong? Oke, boleh dari Kalizi dulu Oh, dari aku Pertama kali menginjakkan kaki gitu ya Iya Dalam bayangan saya itu, Papua itu orangnya itu lebih keras gitu ya Keras, iya Dan ternyata tidak jauh beda kerasnya dengan medan Wah, sama-sama keras gitu Oke, sama-sama keras Apalagi di taksinya gitu ya, sama-sama Dengan volume suara taksi yang sama, kencang Jadi saya tidak ada sedikit pun shock gitu Karena sama kulturnya gitu Mungkin dari kayak segi makanan, mungkin apa sih, cuaca Oh, kalau di cuaca juga tidak jauh beda ya sama medan Sama-sama panas, cuman di sini panasnya itu masih ada udara gitu Karena banyak pohon gitu ya Kalau di medan polusi Jadi dia panasnya masih mengundang udara sejuk gitu bawaannya Oke, oke Mungkin, Kak Wilden? Kalau aku sendiri pertama kali aku ekspetasi di Sorong ini Aku berpikiran bahwa aku ingin melihat senyum-senyum orang timur Katanya ada pepatah yang namanya yang bilang senyuman orang timur Ada senyuman yang paling manis di dunia Iya, iya, iya Terus waktu saya kesini ternyata benar-benar Saya sangat kagum dengan orang-orang Sorong Iya Dengan teman-teman LO, dengan teman-teman dosen Ternyata memang benar-benar seramah itu, Kak Ternyata Akan benar-benar disambut secara ramah Benar-benar sangat gak expect Terus kalau masalah cuaca Ya mungkin karena saya juga dari Bandung ya, Kak Terus mulia dari Malang yang notabitnya memang di pegunungan Terus waktu kesini memang agak sedikit Sedikit minumat ya Mungkin kita bicara dari segi culture shock terhadap makanan ya Mungkin seperti kita ketahui mungkin teman-teman pernah dengar isu bahwa makanan di Papua tuh harganya Harga-harga sultan Bisa jelaskan dulu Dari segi makanan memang jauh beda ya Kayak dari makanan nasi bungkus Kayak itu biasanya di Medan itu bisa berkisar cuma 10 ribuan 10 ribu, wow Ya udah dapet ayam dan gini Di sini shock banget 35 ribu Awalnya beli 35 ribu Wih agak kaget 3 kali 5 ya harganya Bisa makan 3 kali Gitu aja sih Saya juga sama Soalnya kan di Malang rata-rata harganya tuh dari 5 ribu sampai 15 ribu Harga makanan di warung 5 ribu 5 ribu pun ada Wow Jadi kita udah bisa beli laut dengan harga 5 ribu di Malang itu Terus waktu kesini Saya lihat harganya Dan oh iya yang paling saya kaget itu Disini lebih seri makan ikan Dari makan ayam Benar, benar Iya, kita dekat laut sih Kayak gitu Mungkin teman-teman sudah satu bulan disini sudah coba belum makanan tradisional Papua Kayak Papeda Atau mungkin Sagu Oh iya, kalau saya sendiri waktu itu pernah Kak Kebetulan di Agribi sendiri waktu itu ada pelatihan membuat Papeda Saya benar-benar first time saya bikin Papeda yang gulung-gulung gitu Terus saat saya coba ternyata Gimana aneh Bukan aneh sih maksudnya mungkin gak biasa juga Tidak saya Tapi menurut saya itu experience yang benar-benar Tidak bisa diharapkan lah untuk di Papua ini Gimana buat Kak Desi? Kalau aku belum sama sekali belum coba You have to try Papeda Karena Papeda itu merupakan salah satu makanan tradisional Papua Ya kayak semua wilayah di Papua tuh pasti tau Papeda Seperti itu Sudah satu bulan di Sorong ini Teman-teman sudah tau logat logat Papua belum? Kayak Sako Bisa sikit Bisa sikit-sikit Coba mungkin bisa tunjukkan Lepas-lepasanya Saya bisa bahasa Papua sedikit Saya masih belum lancah Lantau semua bahasa udara Oke 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 Itu kan tadi kita bicara mengenai Sorong ya Culture shock teman-teman di Papua Seperti itu Mungkin ke universitasnya Mungkin bukan culture shock ya Iya first of apa Pandangan pertama teman-teman pada saat teman-teman menginjakan kaki di Uni Muda Seperti itu Aku dulu Iya boleh Kalau dari universitasnya sendiri Mungkin ini memang banyak ya isu-isu yang beredar Apalagi dari PMM 3 ke PMM 4 Itu banyak sekali isu yang beredar Iya Itu mengenai Tanah Papua mengenai Uni Muda dan lain sebagainya Dan memang dari awal saya berpikiran Masa ada pikiran kayak Takutnya apa Kampus Uni Muda ini Kurang Masa kurang merangkut saya ya Karena waktu saya kesini Bangunnya bagus Fasilitasnya bagus juga Terus pelayanannya juga ramah Cepat Jadi menurut saya Underestimate yang ada di Tanah Papua Apalagi di Uni Muda ini bisa terbantahkan Apalagi kan Saya lihat kemarin tuh Uni Muda Sampai jadi top one kan Iya top one Top favorit se Papua Kayak bener-bener keren banget lah Iya Mungkin dari Kakak Uidi Desi Untuk saya sendiri Kayak pandangan saya mengenai Uni Muda ini Dari awal saya memang udah browsing gitu kan Uni Muda itu kampusnya seperti apa Kemudian saya juga cari tahu kepada senior-senior PMM 3, PMM 2 Dan mereka juga banyak juga yang mengatakan Kampus ini baik Pelayanannya juga baik Terus prodi-prodinya banyak yang dibuka Kemudian yang paling penting untuk Destinasi yang ditawarkan oleh pihak Uni Muda ini Mungkin teman-teman kan sudah satu bulan nih Di sini Sudah ada teman orang asli Papua Sudah, saya sudah ada Bukan Papua Nugini ya Sudah ada ya Bagaimana tuh teman-temannya Menurut teman-teman Berdua? Kalau menurut saya sendiri ya Teman-teman dari Baik itu dari Papua Atau Papua Nugini Memang Mungkin karena Pertama kali itu Ekspetasi ke kami itu tinggi Jadi kayak Takutnya kami gak bisa merangkul Takutnya kami bener-bener termodernisasi Tapi waktu kami ajak ngomong Ngomong Terus ajak ngobrol-ngobrol Ternyata teman-temannya seru gitu Terus tingkat keramahan mereka Ini disini bener-bener Jauh beda sama di Medan Wow Kita jumpa gak sering mengenal Kak, sore Jadi kayak bener-bener beda gitu sama yang di Medan Ya jadi seperti yang dikatakan Di mungkin media-media Ataupun berita-berita lainnya itu Belum tentu benar ya Ya Total ya Ya Kalian harus kemari Harus kemari Untuk mengetahui keadaan Ya Betul-betul-betul Mungkin satu bulan ini teman-teman Di PMM itu Kalau gak salah ada namanya Modul Nusantara ya Oh iya Satu bulan ini teman-teman Sudah kemana aja tuh Dan Modul Nusantara itu Kita ada ke Pulau Yeruseel ya Pulau Yeruseel Pulau Matan Pulau Matan Hmm Wow Pulau Matan ada lagi Hutan lindung Hutan lindung Alam Ya Kita juga gak lupa Kita mengenal budaya Papua Iya Rumah etnik Itu kan Papu Iya 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 Betul-betul-betul Apa tuh Menurut teman-teman Yang paling berkesan itu Dimana pas Modul Nusantaranya Di rumah etnik ya Oh rumah etnik Karena kita secara langsung Menyobai pakaian khas Bener-bener Papua Iya Tuga diajari tentang Tarian-tariannya Tarian-tarian Iya Serta senjata-senjata gitu Jadi itu yang paling berkesan ya Harum etnik Oke Oke Selain itu Di luar dari Modul Nusantara Selama sebulan ini Teman-teman Sudah kemana saja nih Di sorong Mungkin sudah ke kota kah Ke Katapop Atau gimana Kalau Kalau ke sorong sendiri ya Sepertinya Kami jarang Jalan-jalan jauh gitu Karena kan Memang tidak ada transportasi juga Tapi kalau misalnya ke kota Terus juga Tapi waktu awal-awal Kami Karena mungkin masih Free juga Makanya kami pernah ke pulau dong Terus ke Tanjung Batuk Itu sendiri Tanpa sepengetahuan Nelo Jadi kami jalan-jalan dengan teman-teman Satu mobil Dua mobil Terus apa tuh yang kalian dapat Dari hasil jalan-jalan kalian Maksudnya kan Selain experience-nya juga Itu ada nilai-nilai apa yang teman-teman dapat Dari jalan-jalan sendiri Oke Dari jalan-jalan sendiri ya Sebenarnya Saya itu Setiap destinasi yang ingin Saya kunjungin di Tanah Papua ini Saya cuma ingin satu Saya ingin mencoba mengobrol dengan teman-teman asli sini Karena Saya sangat suka keramahannya Saya sangat suka Rasa keluarganya itu loh Jadi saya benar-benar Setiap ke semua destinasi yang ada di Papua ini Saya pasti Ingin mengobrol dengan orang sini Kayak bagaimana sih kira-kira Apa Kulturnya di sini Terus bagaimana cara Supaya saya Saya tuh ingin Diri saya ini menjadi bermanfaat Bagi orang lain Dan cara saya satu-satunya Saya belajar di Tanah Papua ini Dengan keindahan alamnya Dan dengan keramaan otak orangnya Wah luar biasa sekali ya Mungkin ada teman-teman Kalau saya sendiri melihat Dari segi bangunan ya Di Pulau Dohmih itu Kan ada bekas peninggalan Belanda Belanda ya Jadi kayak bangunannya itu Masih kayak mendominasi bangunan-bangunan Belanda yang benar-benar kokoh gitu Dari segi arsitek-arsiteknya Bangunannya itu udah terlihat Pertama kali Kami keliling itu pulang Kami lihat Bangunan-bangunannya itu jauh beda Sama yang di Papua Oke oke Nah ini teman-teman Seperti yang tadi kita sudah dengar Itu sangat menarik sekali ya Mengikuti program pertukaran Mahasiswa Merdeka ini Untuk itu mungkin Wildan atau mungkin Desi Mungkin bisa Kasih tahu nih Ke teman-teman Atau ke kawan muda Bagaimana cara menjadi Atau cara mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini Oke silahkan Kak Resi Untuk yang pertama Minimal itu semester 2 ya Teman muda Kemudian Oh pastinya dituntuin dulu Mau tujuan kita itu kemana Kalau saya Memang saya Sasarkan itu Kepilih ke bagian timur Itu tepatnya di bagian Papua Untuk melihat Keindahan di timur Jadi untuk teman-teman semua Yang ingin mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Jika ada nanti Batch 5 ya Karena kita kan gak tahu nih Jadi teman-teman Wajib mengikuti Yang namanya Nanti ada seleksi-seleksi juga Dan teman-teman Wajib di luar pulau Karena Tujuan dari pertukaran Mahasiswa ini Seperti tagline-nya nih Kak Bertukar sementara Bermakna selamanya Oke 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 Mungkin Kita sudah Masuki Pengunjung dari video ini Atau podcast ini Untuk itu mungkin Saya minta Ke Wildan Mungkin bisa Kasih Closing statement Atau pesan-kesan Untuk Mungkin mengajak Teman-teman dari luar Papua Untuk bisa Mungkin melihat secara langsung Bagaimana kondisi Papua Dengan mengikuti Program pertukaran ini Ataupun mengajak Teman-teman yang ada di Papua Atau Uni Muda Seorang sendiri Untuk bisa mengikuti Program pertukaran ini Oke silahkan Kak Mau paksa dulu Boleh Mudah dari kawan Natu Atau bercerita Kau Wildan Kalau saya sendiri Teman-teman kawan muda Di luar sana Baik itu dari luar Papua Ataupun di dalam Papua Jangan takut Jangan sungkan Dan jangan rugi Untuk mengeksplore Mengeksplore negeri ini Karena negeri Indonesia Adalah negeri yang sangat luas Teman-teman semua Dengan apa Walaupun teman-teman Ada keterbatasan biaya Ataupun apapun itu Teman-teman bisa mengambil Semua program yang ada Salah satunya adalah Program pertukaran Mahasiswa Merdeka Karena di pertukaran Mahasiswa Merdeka Teman-teman akan Merasakan tinggal bareng Dengan teman-teman Seluruh universitas Di Indonesia Karena Menurut saya Mengabdi bukan hanya Sebatas kita Mengabdi di pulau kita saja Akan tetapi Bagaimana cara kita Membagi Kebermanfaatan Bagi Indonesia Karena seperti Tujuan kita Kita harus Mengabdi Ke seluruh negeri Agar mencapai Tujuan Indonesia Mas 2045 Buar biasa sekali Oke 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 Sayang sekali Wildan Juga Desi Kita sudah Berada di akhir Dari Podcast ini Untuk itu Kawan muda Terima kasih Telah menyaksikan Bisik muda Bareng Wildan Dan juga Desi Dan juga bersama saya Filemon Untuk itu Tunggu Podcast Uni muda Atau Bisik muda Di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax